Hai itu forum penyelamat reformasi demokrasi ini sangat majmuk ada budayawan Purnawerawan TNI Polri budayawan di sebelah saya itu Mas Kang Sobari dokter Muhammad Sobari ada budayawan yang lain Mas Roy Martin di belakang ada beberapa guru besar ada juga pegiat sosial tokoh-tokoh perempuan di belakang dan sebagainya inilah kami orang yang peduli dengan demokrasi dan semangat reformasi untuk itu selanjutnya pembacaan petisi akan disampaikan oleh Marskal TNI Purnawerawan Agus Supriatnya kami sepersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para media yang bisa hadir pada sore hari ini sebelum saya membacakan petisi ini sebetulnya permasalahan-permasalahan ini sudah kita amati kita diskusikan baik sebelum pencoblosan pada saat pencoblosan dan pasca pencoblosan sehingga banyak sekali masalah-masalah kita diskusikan akhirnya kita membuat suatu forum ini yang tidak ada kaitannya dengan capres-cawapres siapapun ini murni demi perjuangan reformasi dan demokrasi yang sudah berjalan ini jangan sampai luntur apalagi sampai rusak untuk itu saya akan sampaikan petisi ini dan tolong betul-betul jangan dikurangi dan jangan ditambahkan petisi forum penyelamat reformasi dan demokrasi dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa telah terjadi kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif dalam penyelenggaran pemilihan umum khususnya pemilihan presiden tahun 2024 baik sebelum hari H pada hari H hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dan pasca hari H yang antara lain berupa terjadinya abuse of power penyalahgunaan kekuasaan sehingga patut diduga terjadi ketidaknetraran presiden Republik Indonesia dengan melakukan intervensi terhadap makamah konstitusi, KPU, Badan Pengawas Pemilu, DKPP bahkan melakukan pengerahan ASN, Kepala Desa, dan Perangkat Desa di samping itu juga terjadi intimidasi dan pengarahan pilihan rakyat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di berbagai daerah kemudian melakukan politisasi bantuan sosial dan BLT serta penyalahgunaan fasilitas negara untuk melakukan kampanye terselubung dari berbagai peristiwa yang berkaitan dengan hasil perhitungan suara yang disajikan oleh KPU melalui aplikasi Sirekap dan peringatan serta anjuran dari Bawaslu dan keputusan DKPP kami menilai telah terjadi ketidaknetralan KPU selaku penyelenggara pemilu dengan mempertimbangkan bahwa segala peristiwa di atas telah memicu munculnya kritikan dari para guru besar, para pakar, para tokoh, bangsa, akademisi serta gelombang demonstrasi masyarakat menolak hasil pemilu khususnya Pilpres 2024 yang dapat menimbulkan konflik horizontal seperti yang sudah terjadi terjadinya benturan antara masyarakat dengan ormas tertentu namun kita lihat sendiri Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan seolah-olah membiarkan dan mengabaikan semua yang terjadi di atas tersebut maka kami Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi yang terdiri dari Purna, Wirawan TNI, Pori, Akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat, budayawan dengan tegas menyampaikan petisi sebagai berikut Satu, bahwa untuk mencegah terjadinya perpecahan dan atau untuk menjaga keutuhan dalam berbangsa dan bernegara serta tidak menimbulkan kerusakan yang semakin parah dalam sistem ketatanegaraan juga menghentikan atau setidaknya menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang berkelanjutan kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk secara sukarela mengundurkan diri dari jabatan Presiden Republik Indonesia Dua, apabila Presiden Joko Widodo tidak mengindahkan poin satu di atas maka kami mendesak kepada DPR RI untuk mengajukan hak angket guna menyelidiki kecurangan pemilu 2024 serta dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan anggaran negara oleh Presiden demi memenangkan pasangan calon tertentu dalam Pilpres 2024 Tiga, dengan mempertimbangkan kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024 secara TSM kami menuntut pembatalan hasil Pilpres 2024 dan melaksanakan pemilihan Presiden ulang dengan terlebih dahulu mengganti semua perangkat penyelenggara pemilu karena sudah terbukti bertindak tidak transparan tidak profesional dan tidak amanah dalam menjalankan tugasnya Empat, dengan mempertimbangkan hasil sidang Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan hasil sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di mana pencalonan Saudara Gibran Rangka Buming Raka jelas cacat etika cacat moral cacat prosedur dan ada benturan kepentingan konflik of interest Kami mendesak agar Saudara Gibran Raka Buming Raka didiskualifikasi dan tidak diperbolehkan mengikuti Pilpres ulangan yang akan diselenggarakan Lima Kami mendesak kepada pimpinan TNI PORI untuk menjaga kehormatan dan kredibilitas institusi dengan tetap tegak lurus menjaga netralitasnya dan tidak membuka peluang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk masuk dalam pusaran politik praktis Enam Kami meminta kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh provokasi ancaman konflik horizontal serta menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa dan negara Jakarta 24 Februari 2024 Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi Sekian Terima kasih 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 Terima kasih